Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanugra Di video ini, saya bersama teman-teman saya Akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran Perkenalkan, nama saya Aryani Sairasam Jadi, disini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi campuran Perkenalkan, nama saya Vipang Garenisio Petrinde Akan menjelaskan tentang kekurangan sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi secara global dipakai di tiap-tiap negara Di seluruh dunia Namun, tiap-tiap negara menganut sistem ekonomi tertentu Yang menurut mereka tepat bagi kehidupan perekonomiannya Secara umum, kita mengenal sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme Tapi ada satu tipe sistem ekonomi yang menengahi kedua sistem tadi Sistem ini dinamakan sistem ekonomi campuran Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran Dan bagaimana karakteristiknya dalam perekonomian suatu negara Di video ini, kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran Berikut penjelasannya Apa sih sistem ekonomi campuran itu? Jadi, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memandukan sistem ekonomi pasar Dan ekonomi kemando dengan derajat campuran yang berbeda Maksudnya, pemerintah bisa lebih mendominasi kegiatan ekonomi Tetapi mekanisme pasar tetap berperan Begitu pula sebaliknya, mekanisme pasar mendominasi Namun tetap ada campur tangan pemerintah Sistem ini berupaya mengurangi kelemahan sistem ekonomi pasar Serta komando dan memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu Yang pertama, perkembangan ekonominya relatif stabil Karena peran pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sama besarnya Yang kedua, adanya dorongan dan inovasi untuk membuat atau menciptakan suatu kegiatan usaha Yang ketiga, mediasi pemerintah bisa membatasi sindikasi Atau gabungan para pengusaha, pihak swasta, dan juga masyarakat Kemudian yang keempat, pemerintah lebih berpusat pada keterlibatan usaha mikro Usaha kecil dan usaha menengah Atau bisa disingkat dengan UMKF Kemudian yang terakhir, terpisahnya sektor pemerintah dan swasta Kekurangan sistem ekonomi campuran adalah Pertama, bebang pemerintah akan lebih berat dibanding swasta Kedua, kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan pihak swasta Ketiga, sulitnya memenuhi kebutuhan masyarakat Kempat, sektor produksi lebih menguntungkan jika dikelola pemerintah Kelima, tidak jelasnya batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian Mungkin cukup sekian materi tentang sistem ekonomi campuran Yang sempat kelompok saya sampaikan Kurang lebihnya mohon diwafkan Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!